Shalom Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan anugerahmu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan rohmu yang kudus, bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadikan kehendakmu dalam hidup kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, eraka hari ini mengangkat tema, Karena ucapanmu engkau dibenarkan dan dihukum. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam penghutbah 5 ayat 5. Saya bacakan buat saudara sekalian. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murga atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mulut manusia adalah bagian dari organ tubuh yang sangat berguna, dipakai untuk berbicara, makan, minum, dan lain sebagainya. Mulut dipakai manusia sebagai alat untuk berkomunikasi, mengeluarkan perkataan yang dapat membangun sebuah hubungan atau relasi dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Dengan perkataan yang keluar dari mulut seseorang, dapat menunjukkan kepribadian orang itu. Ada ungkapan yang berkata, mulutmu adalah harimaumu. Sebuah pernyataan yang diucapkan dapat saja memangsa orang lain dan menyebab diri sendiri. Karena dengan mulut, seseorang dapat mengucapkan kata-kata kotor, kasar, sembrono, mencacimaki, memfitnah, dan berbohong. Efesos 4 ayat 29 berkata, Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasihi karunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang merupakan cerminan hati dan pikiran. Oleh karena itu, janganlah kiranya mulut membawa seseorang mencelakakan dirinya dan menyakiti orang lain. Umat Allah diingatkan untuk terus-menerus memohon tuntunan hikmat dalam berkata-kata agar mempergunakan mulut dengan bijaksana. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut adalah sebuah doa dan juga dapat menjadi kutu. Ukuran mulut dan lidah memang kecil dibandingkan dengan organ tubuh yang lain, tetapi memiliki dampak yang besar. Mulut terkadang memang sulit dijaga dan dikendalikan. Amsal 17 ayat 27 mengatakan, Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Orang percaya menutupi kesalahan akibat tidak menggunakan mulut, berucap secara bijak dengan berbagai bentuk untuk membenarkan diri. Firman Tuhan hari ini memperingatkan untuk berhati-hati menjaga mulut ketika kita berbicara di hadapan utusan Allah, agar tidak banyak berdalil dan berdusta karena menutupi kesalahan berucap. Tuhan Allah murka terhadap orang-orang yang tidak dapat menguasai dan mengendalikan mulut, sehingga mengeluarkan kata-kata yang dapat menjeratnya kepada dosa. Tuhan Allah pasti merusak setiap pekerjaan tangan yang dihasilkan oleh mulut orang yang berdusta, menipu, memfitnah, memperdaya orang lain dengan kata-kata yang hampa, yang merusak hubungan antara sesama manusia dan dengan Tuhan Allah. Yesus Kristus berkata dalam Matthew 12 ayat 36-37 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibadankan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk menjaga dan mengendalikan mulut dalam berkata-kata, karena Tuhan Allah murka atas setiap perkataan kotor dan kasar, serta syarat dengan dusta dan fitnah yang keluar dari mulut orang percaya. Tuhan Allah pasti menghancurkan setiap kerja dan karya yang dihasilkan dari orang yang mulutnya cenderung dan gemar memutar balikan kebenaran. Oleh karena itu, menjaga mulut adalah bagian penting dalam hidup beriman, guna membangun relasi dengan Tuhan Allah dan juga sesama. Hidup seperti apa yang kita inginkan hari ini dan hari yang akan datang sangatlah ditentukan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya, menjaga mulut dalam berkata-kata adalah cara terbaik untuk memelihara hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk dapat mengendalikan hati, pikiran, lidah, dan setiap ucapan yang keluar dari mulut agar menyenangkanmu dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.